ini kok disuduk dulu gimana man? biar gak nempel man oke ambar rame ya teman-teman dikasih bumbu sesuai pilihan ya mbak ya? iya mbak ini teman-teman ya ruame ya ruame apalagi pas malam hari minggu kayak gini ya bisa terinspirasi jualan kayak gini ceritanya gimana mbak? jualan ini selaku luang aja tapi seberapa kap mbak? kurang lebih kalau kapnya gak runtuh sih mas soalnya kan padahal biasanya sih sampai ambil 70 kap 70 kap x 10 ribu? 700 ribu? iya per hari ya mbak? gak ada per hari ya mbak ya? cuma 4 jam ya mbak ya? iya mantap teman-teman oke selamat pagi ya pemirsa yang ada di rumah di belakang saya ya oke ada tahu kekinian ya olahan jajanan dari tahu ya namanya tahu wale crispy oke seenak wakan tahu wale crispy iya oke kita antri dulu ya teman-teman kok bisa disebut tahu wale itu gimana ceritanya mbak? tahu aci wale jadi modelnya tahunya itu di balik yang bayi yang dalamnya itu di luar luar di dalam terus yang tadi dibalik itu dikasih aci oke ya mbak ya? iya oke teman-teman nah itu asal muasal ya kalau wale ya? iya ini kok disuduk-duduk dulu gimana mas? biarkan nempel mas oke biarkan gampang buat goreng ya tanam mempelajari namping anda teman duma nah lagi io vem saya saya ini tahu Aceh minyak ya Mas ya iya tahu Aceh walik ini komposisinya dari apa Mas ini dari tahu Aceh sama bumbu-bumbu rahasia penyedap rasa ya Mas ya oke mulai buka jam berapa Mas ini Buka paling mulai jam 6 jam 7 itu udah buka jam 7 ya Mas ya sampai jam sampai siang Oke sampai dikasih bumbu sesuai pilihan ya Mbak ya ini teman-teman ya Rwame Rwame apalagi pas malam hari Minggu ya gini ya Rame sekali apa ah 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 ya kasih ya partai udah lagi thank you selamat menikmati kelimpah ya pak ya jualan 10.000 banyak segitu apa enggak rugi mbak itu enggak mas makasih nah ini giliran saya teman-teman ya setelah lama antri ya spesial baik sini mau atau mau dimix sembarang terserah mbak dimix bisa oke mau pedes baladu ya dimik mbak yang paling rame lah pokoknya kalau favorit baladu kalau yang lainnya tambahan suka sih selera mau keju oke 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 selamat menikmati kayak gini harganya berapa mbak 10.000 10.000 temen-temen ini kalau temen-temen mau berkunjung ke Kepridium Banyumane aja ya gampang pokoknya otaknya sangat muda sepanjang Kepridium Banyumane ya mbak ya ini ya oke namanya Tawwaci Tawwale Masdur oke mbak nanya ini mulai buka jam berapa mbak ya kalau mulai bulunya biasanya mulai setengah 6 jam 6 siap siap oke biasanya mulai udah siapnya jam 7 sih jam 7 ya mbak ya sampai jam berapa mbak kalau biasanya lebih senyata biasanya maksimal jam 11 tapi biasanya jam 10.000 10.000 10.000 oke lah kok bisa terinspirasi jualan kayak gini nih gimana ceritanya mbak ini selaku luang aja ya mbak bener terus waktu pernah lihat ini kayaknya menarik terus terus sangat menarik mbak kalau tahu mbak nggak ada matinya kalau udah jualan dari tahu nggak ada matinya ya mbak apalagi musim panas musim penghujan ya tetap rame kalau jualan gorengan ya mbak ya oke mulai buka sampai tutup mbak biasanya pas hari Minggu rame kayak gini ya habis berapa cup mbak kurang lebih kalau cupnya enggak tentu sih mas soalnya kan kadang biasanya sih sampai ambil 70 cup 70 cup kali 10 ribu 700 ribu perhari ya Mbak nggak ada perhari ya mbak ya cuma 4 jam ya mbak ya iya mantap teman-teman oke sini kita akan nitip ya teman-teman rasanya sih kayak gimana ya tahu waliknya Mbak siapa Mbak Anya oke Mbak Leni bumbunya apa aja mbak ini macamnya ini ya 25 rasa ada baladu, barbekiu, keju, jabung manis, sama sapi panggau oke ini satu cupnya berapa mbak satu satu cupnya saya jual 10 ribu 10 ribu iya dapat berapa tahu mbak kurang lebih itu kalau isinya sih 10 nya tapi biasanya untuk full itu 10 10 ya mbak ya iya oke teman-teman tahu waliknya kayak gini mau rasa apa kan ini ada yang 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 makan dulu teman-teman lembut crispy tengahnya itu bisa garing ya Mbak ya ini kebetulan tadi di make antara balado dan keju makan dulu temen-temen uang pas aja makasih oke sekian dulu ya teman-teman dari saya semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mencari ide usaha atau ide jualan sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya suapan terakhir ya teman-teman yuk makan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati